Hai Sobat MG Channel, kamu kembali lagi nih di channel hiburan informatif dan menarik MG Channel. Gak hanya kaya akan kesenian tradisional ya guys, negara yang memiliki 34 provinsi Indonesia ini juga punya makanan khas yang ikonik, bahkan terkenal hingga ke luar negeri. Dari sekian banyak makanan khas Indonesia, beberapa di antaranya mungkin udah pernah kamu coba juga kan? Nah, di video kali ini kita akan bahas deh 8 makanan khas Indonesia paling ikonik. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tanda notifikasinya diaktifkan ya, biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari MG Channel. Di urutan pertama ada Gudeg. Makanan khas Indonesia yang pertama ini adalah berasal dari kota Yogyakarta. Gak hanya di Yogyakarta dan Indonesia sih, Gudeg juga menjadi makanan yang disukai oleh warga mancanegara guys. Bahkan Gudeg juga sudah menjadi makanan internasional setelah diakui oleh dunia. Gudeg sendiri merupakan makanan yang terbuat dari nangka muda yang diolah dengan santan. Gak sebentar, pengolahan Gudeg harus dilakukan hingga berjam-jam, hingga warnanya kecoklatan dan empuk. Biasanya sih, Gudeg disajikan dengan nasi, tahu, ayam goreng, krecek, opor ayam, telur rebus, hingga telur pindang. Nah, buat kamu yang suka Gudeg, tapi terlalu jauh untuk datang ke Yogyakarta, kamu tetap bisa deh menikmatinya. Karena sekarang Gudeg udah banyak disajikan dalam bentuk kemasan, biar lebih mudah dikirim ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. 2. Pempek Makanan khas Indonesia yang selanjutnya ini berasal dari Palembang. Meskipun banyak penjual pempek yang tersebar di seluruh Indonesia, tapi pempek asli Palembang tentunya lebih enak, lezat, dan harganya lebih mahal dong. Pempek merupakan makanan yang terbuat dari ikan, biasanya sih ikan tenggiri atau tongkol ya guys, yang digiling halus dan ditambahkan tepung kanji. Gak hanya itu, bahan-bahan pembuatan pempek juga ditambah beberapa komposisi lain seperti telur, bawang putih, penyedap rasa, dan garam. Ada berbagai macam bentuk pempek yang biasanya disediakan. Untuk cara penyajiannya sendiri, pempek biasanya disajikan dengan kuah gula merah yang pedas, mentimun, dan mie. 3. Rendang Untuk makanan khas Indonesia yang satu ini, mungkin kamu udah pernah coba ya. Makanan khas Minangkabau ini merupakan masakan daging yang dimasak dalam suhu rendah dalam waktu yang lama guys. Rendang dimasak menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Semua bahan akan dimasukkan ke dalam wadah, dimasak dalam waktu berjam-jam, hingga menyisakan potongan daging berwarna hitam pekat dan dedak. Rendang sendiri juga memiliki berbagai jenis. Ada yang rendang manis dan ada juga yang pedas. Rendang juga biasanya disajikan dengan nasi, ketupat, lemon, daun singkong, dan sambal. Wah, jadi lapar deh! 4. Soto Betawi Seperti namanya ya guys, makanan khas Indonesia satu ini adalah makanan yang berasal dari daerah Jakarta. Hampir sama dengan soto madura dan soto sulung, soto betawi juga menggunakan bahan jeruan dan daging sapi. Soto yang memiliki kuah berwarna putih kekuningan ini juga biasa disajikan dengan emping, potongan tomat, daun bawang, bawang goreng, kentang rebus, dan nasi. Gak perlu deh harus ke Jakarta kalau pengen makan soto betawi. Karena sekarang penjual soto betawi udah banyak tuh tersebar di mana-mana. Atau bahkan kamu ingin buka juga warung soto betawi selanjutnya. Boleh deh! 5. Pecel Pecel ini makanan khas Indonesia yang suka ditemukan di Jawa Tengah sih guys. Biasanya juga ada di Jawa Timur. Pecel merupakan makanan yang terdiri dari sayuran seperti bayam, kacang panjang, kol, kangkung, labu yang direbus, lalu disajikan dengan bumbu sambal kacang. Makanan ini biasanya populer dan paling mudah ditemukan di kota Yogyakarta dan Surabaya. Selain dengan sambal, pecel juga biasanya disajikan dengan nasi, lontong, dan gorengan. Tapi sekarang ini pecel udah sangat mudah sih ditemukan di berbagai daerah. Bahkan karena bahannya yang sederhana dan murah, kamu pun bisa membuatnya sendiri di rumah. Atau sekalian dijual deh. Lumayan kan nambah penghasilan? 6. Mie Aceh Makanan khas Indonesia berikutnya ini berasal dari Aceh. Mie Aceh sendiri terdiri dari mie yang tebal berwarna kuning, irisan daging sapi atau kambing, seafood, dan ditambah kuah kental kari. Tapi mie Aceh juga ternyata terdiri dari tiga macam nih. Ada mie Aceh goreng, tumis, dan kuah. Jadi untuk penyajiannya, kamu bisa pilih sendiri sesuai selera. Gak hanya itu guys, kamu juga bisa makan mie Aceh yang disajikan dengan emping, perasan jeruk purut, bawang merah, hingga bawang goreng. Di urutan ketujuh ada kerak telur. Udah hampir gak terlihat, kerak telur merupakan makanan khas Indonesia yang berasal dari Jakarta. Kerak telur ini sendiri merupakan makanan yang terdiri dari beras ketan putih, telur ayam atau bebek, ebi, bawang goreng, serundeng, cabai merah, kencur, jahe, merica, garam, dan gula pasir. Bukan dimasak menggunakan kompor ya guys, kerak telur ini dimasaknya menggunakan kuali kecil dan bara api. Bahkan agar cepat matang, kerak telur dimasak terbalik menghadap bara api, bersama kualinya. Wah seru ya masak ini. Kerak telur biasanya ditemukan di daerah wisata di Jakarta sih, seperti di kawasan museum, jagar alam, taman rekreasi, di acara-acara besar Jakarta, hingga di pusat kuliner ibu kota. Nah yang terakhir nih ada ayam taliwang. Pernah denger nggak? Ayam taliwang ini menjadi makanan khas Indonesia selanjutnya yang berasal dari Lombok, Kampung Karang Taliwang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Seperti namanya ya, makanan ini adalah masakan olahan daging ayam. Lalu apa yang beda ya dari olahannya? Tentu saja dari bahan-bahan yang digunakan dong. Beberapa bahan yang diperlukan diantaranya adalah jeruk limau, cabai, bawang merah dan putih, tomat, kencur, gula merah, garam, dan kaldu. Semua bumbu diolah dengan cara ditumis. Lalu bumbu dilumurkan ke daging ayam, dan selanjutnya dibakar. Udah deh, siap makan! Nah, itu dia guys, 8 makanan khas Indonesia yang wajib kamu ketahui sekaligus coba. Dengan kayaknya ragam makanan khas Indonesia seperti ini, kamu bisa lho menjadikan hal ini peluang usaha yang menjanjikan gimana? Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa ya, share juga ke teman-teman kamu, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa di video-video versi MG Channel berikutnya guys. Terima kasih sudah nonton video ini, tapi jangan lupa ya guys, klik tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian super channel ini untuk upload video hampir setiap hari. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.